selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video terbaru dari uni bagi yang sudah subscribe uni ucapkan terima kasih iris semua bawangnya lanjut ke cabenya geprek jahe atau diiris aja tersirah bunda ya potong kasar batang seledrinya dan daun bawang oh iya bagaimana kabar bunda hari ini semoga dalam keadaan sehat ya dan tidak kekurangan sesuatu apapun selalu dilempahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan tetap semangat ya untuk bumbunya sudah siap sisihkan panaskan minyak dan gorang ikan semoga bunda suka ya dengan resep sederhana dari uni bunda di rumah jangan terlalu terpaku ya dengan resep uni atau resep yang lainnya dengan sering bunda memasak itu akan tercipta ciri khas rasa bunda sendiri karena lain tangan lain pula rasanya walaupun kita memakai resep yang sama dan jangan lupa kalau memasak ditambah bumbu cinta ya bun menggoreng ikan jangan terlalu sering dibolak-balik ya bun cukup sekali aja supaya ikannya tidak hancur setelah keringnya dirasa pas lalu angkat santan secukupnya dari setengah kelapa ukuran sedang ya bun lalu masukkan semua bumbu tadi dan diaduk sampai rata dengan api kecil ya bun tambahkan juga setengah batang serai terus diaduk ya bun agar santannya agar santannya tidak pecah setelah mendidih tambahkan garam secukupnya mecin secukupnya bisa di skip ya bun kalau tidak suka merica bubuk secukupnya merica bubuk secukupnya lalu masukkan ikannya setelah dirasa matang buang semua daun-daunnya setelah sounnya masuk langsung diangkat ya bun ini dia sudah jadi gulai ikan kuah putihnya selanjutnya ini mau bikin sambal jengkol teri disiram dengan minyak kelapa ya bun bahan-bahannya 15 buah cabai merah 8 siung bawang merah 1 buah jeruk nipis 5 buah jeruk nipis bahan pelengkap lainnya 5 buah jengkol ikan teri secukupnya buang kepala dan perut ikan terinya biar tidak pahit ya bun untuk mengurangi bau jengkolnya bisa bunda rebus atau direndam 1 atau 2 jam sebelum dimasak ya bun setiap 15 minit sekali diganti airnya masukkan jengkolnya sebelum minyak panas goreng dengan api kecil supaya matang sampai ke dalamnya oh ya sampai lupa ini uni memakai minyak bekas menggoreng ikan tadi ya buang semua kulit arinya setelah dirasa matangnya pas angkat langsung dimasukkan ke dalam air dingin supaya jengkolnya kenyal lalu goreng ikan terinya yang sudah dicuci bersih setelah dirasa pas angkat geprek jengkolnya lanjut ulek cabenya ini uni potong-potong dulu supaya mudah menguleknya tambah garam kasar secukupnya kulit bawangnya masukkan 1 buah tomat yang sudah dikupas kulitnya masukkan ikan teri yang sudah digoreng tadi lalu digeprek kasar kemudian ditambahkan jengkolnya tambahkan jeruk nipis siapa disini yang suaminya orang padang boleh dong sekali-sekali dimasakin menu sederhana dengan cita rasa daerah padangnya mungkin dengan masakan sederhana ini bisa sedikit mengobati rasa rindu dengan kampung halamannya pak suami tambahkan mecin secukupnya atau tidak suka bisa diganti gula ya bun minyak kelapa secukupnya bisa langsung diaduk ke dalam cabai atau dipanaskan dulu terserah bunda ya kalau uni dipanaskan dulu agar sedikit mengurangi rasa langu cabai dan bawangnya diaduk sampai rata dan siap disajikan terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat ya bagi yang baru menemukan video uni uni ucapkan selamat datang bantu channel uni untuk berkembang ya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya dan juga di-share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari uni kalau ada salah kata atau ucapan uni uni mohon maaf ya Assalamualaikum